Memang kalau saya melihat bahwa ini baru isu berkembang, tapi saya sudah dengar bahwa... Anggota Komisi 1 DPRD Bonebolango Usman Hasan Hulopi momentari terkait klaim pemerintah Provinsi Gorontalo atas pengelolaan kawasan wisata, pemandian air panas Lombongo, dan juga kawasan sekitar Danau Perintis. Menurut Alek dari Partai Amanat Nasional tersebut, secara de facto kedua aset tersebut merupakan milik dari Pemda Kabupaten Bonebolango yang diserahkan dari Kabupaten Gorontalo saat Bonebolango menyusahkan diri dari Kabupaten Induk tersebut. Dengar bahwa pemerintah Provinsi mengklaim bahwa Lombongo itu adalah milik mereka. Begitu juga Danau Perintis. Itu diklaim oleh pemerintah. Nah, saya mau lihat bahwa itu sungguh tidak logis ya, logis. Karena apa? Setelah Bonebolango membekarkan, maka semua aset dan inventaris itu diserahkan oleh Kabupaten Gorontalo ke pemerintah daerah. Jadi kami selaku mewakili, selaku representatif dari masyarakat, bahwa secara otomatis harga mati bagi kami. Bahwa persoalan Lombongo dan Danau Perintis itu adalah aset daripada pemerintah daerah Bonebolango. Lebih lanjut, Usman Hulopi berpesan untuk penanganan kawasan Danau Perintis bisa saja dikerjakan bersama antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan Pemda Kabupaten Bonebolango. Namun, untuk kepemilikan Danau Perintis harus menjadi kewenangan dari Pemda Kabupaten Bonebolango. Tim Liputan, Gorontalo TV